Nah mungkin kawan-kawan yang sudah paham atau sudah menjalankan berdaya ikan nilai dengan sistem biovlog Mungkin sangat sepele sekali dan ini kayaknya gak perlu dipikirkan ya Kok sampai dibuatin video ya Karena sejujurnya banyak sekali kawan-kawan yang berkonsultasi ke saya itu justru salahnya di dasar ya Salah menentukan mesin, salah menentukan jumlah tebar Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Banggulo Channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nilai Nah video kita kali ini merupakan video dasar ya Karena banyak sekali kawan-kawan yang memulai sistem budidaya biovlog Justru dasarnya itu gak benar ya Hitungan matematika dasarnya gak benar di budidayanya Jadi ini saya buat video yang akan mengulas tentang hal-hal dasar seputar matematika ya Hitungan-hitungan di sistem biovlog Nah yang pertama kita bahas itu adalah cara menghitung volume air kolam Menghitung volume air kolam ini sangat penting ya Karena ini merupakan dasar hitungan nanti terhadap penentuan titik erasi dan jumlah tebar Serta dosis-dosis obat yang akan kita gunakan di sistem biovlog Jadi jangan sampai salah menghitung volume airnya Nah biasanya volume air ini paling susah dihitung teman-teman itu yang berbentuk kolam bulat ya Seperti yang ini, ini saya tunjukin Untuk menghitung volume air kolam ini kalian juga harus paham dulu ya Diameter itu maksudnya panjang dari sisi kolam ke sisi kolam yang satunya Tapi melewati titik tengah ya Itu yang disebut diameter Terus diameter itu adalah dua kali jari-jari Jadi jari-jari itu adalah dari titik tengah ke pinggir kolam Itu bisa dikatakan setengah dari diameter ya Nah ini wajib tahu karena ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP ya Dan rumus yang kita gunakan untuk menghitung volume air ini sebenarnya luas alas dikali tinggi Atau bisa diseranakan 3,14 dikalikan jari-jari, dikalikan jari-jari, dikalikan tinggi kolam Contohnya kita menggunakan kolam diameter 4 Maka jari-jarinya itu kurang lebih 4 dibagi 2 Jadi sama dengan 2 ya Jadi volume kolamnya 3,14 dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan misalnya tinggi airnya 1 meter Maka volume kolam itu kurang lebih sekitar 12,56 Kurang lebih seperti itu ya Nah untuk bentuk kolam yang bersegi panjang Atau bisa dibilang berbentuk kolam kotak ya Terbuat dari beton atau kolam terpal Itu cara menghitungnya hampir sama saja ya Luas alas dikalikan tinggi Itu merupakan cara menghitung volume ya Dan kalau dia bentuknya bersegi seperti ini Kolam beton Maka caranya itu adalah panjang dikali lebar dikalikan tinggi Itulah volumenya Jadi kalau misalnya panjangnya 2 meter Terus lebarnya 3 meter Terus tingginya itu 1 meter Maka 2 kali 3 dikali 1 sama dengan 6 Jadi volume kolamnya itu 6 meter kubik Nah jika kita sudah mengetahui berapa volume air kolam kita Maka kita masuk ke hitungan yang kedua ya Cara menentukan berapa mesin yang kita butuhkan Mesin air AC yang kita butuhkan di kolam kita Nah untuk menentukan berapa mesin air AC yang kita butuhkan Itu berasal dari mengetahui dulu volume air kolam ya Jadi kalau misalnya volume air kolamnya itu sudah kita ketahui Tinggal kita kalikan volume air kolamnya dengan 10 sampai dengan 20 liter per menit Itulah kebutuhan mesin yang harus kita punya di kolam kita ya Contoh kalau kita memiliki kolam diameter 4 dengan volume kurang lebih 12 meter kubik Maka kebutuhan air AC kita Kalau kita menggunakan titik air AC Kekuatan air AC 10 liter per menit per meter kubiknya Maka 12 kali 10 adalah sama dengan 120 liter per menit Nah setelah kita mengetahui kebutuhan air AC di kolam kita Seperti tadi contohnya 120 liter per menit Maka tinggal kita cari mesin yang outputnya itu berada di kisaran 120 liter per menit Nah selanjutnya yang ketiga yang perlu kita hitung itu menggunakan matematika dasar adalah Menghitung jumlah ikan di dalam kolam Kalau di sistem biovlog itu kita bisa tebar minimal 100 ekor Kalau sudah agak mahir bisa 120 atau bahkan 150 ekor Jadi kita bikin rata-rata saja disini ya Jadi volume air kolam dikalikan 100 sampai 120 ekor Tergantung kita ya mau pilih yang mana Nah hasilnya segitu Contoh di kolam D4 itu kan tadi volumenya misalnya 12 kubik air Jadi kalau mau kita tebar 100 ekor tinggal 12 dikalikan 100 sama dengan 1200 ekor Untuk jumlah tebar ikannya Nah hitungan selanjutnya yang berhubungan dengan volume kolam itu adalah Cara menghitung dosis probiotik atau bahan-bahan yang kita masukkan di sistem biovlog ya Cara menghitungnya juga sangat sederhana ya Tinggal volume air kolam dikalikan dengan dosis obat atau probiotik yang akan kita gunakan Jadi contohnya kita menggunakan probiotik dengan dosis 5 sampai 10 gram Maka tinggal volume dikalikan 5 sampai 10 gram ya kalian pilih yang mana Itulah probiotik yang kalian tambahkan ke dalam kolam Begitu juga dengan molase, garam, dan dolomit ya Jadi memang sederhana sekali cara menghitungnya ya Intinya volume kolam sudah kita dapat dan benar ya Nah mungkin kawan-kawan yang sudah paham atau sudah menjalankan berhidaya ikan Ini lah dengan sistem biovlog Mungkin sangat sepele sekali dan ini kayaknya gak perlu dipikirkan ya Kok sampai dibuatin video ya Karena sejujurnya banyak sekali kawan-kawan yang berkonsultasi ke saya itu justru salahnya di dasar ya Salah menentukan mesin, salah menentukan jumlah tebar, terus cara memberikan dosis probiotik Yaitu karena salah di awalnya gak tahu gitu volume kolamnya itu berapa Sehingga faktor-faktor lain jadinya amburadul ya Bersalahan lah istilahnya ya Nah menurut hematnya juga seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya Bahwa faktor kegagalan di sistem biovlog ini Hampir 50% itu dikarenakan faktor peralatan dan perlengkapan ya Kesalahan memilih perlengkapan, kesalahan menentukan peralatan yang digunakan Yang akibatnya semua yang ada di kolam jadinya salah ya Contoh jumlah tebarnya juga gak sesuai Mesin yang digunakan terlalu kecil atau terlalu besar Terus dosis probiotiknya tidak sesuai seperti yang dibutuhkan kolam Dan ini sangat fatal Gak usah berlanjut ke tahapan berikutnya Kalau di dasarnya sudah salah maka cenderung itu pasti gagal ya Jadi alangkah baiknya buat kawan-kawan yang pemula ya Yang mau budidaya ikan nila dengan sistem biovlog Di awalnya itu memang harus paham berapa volume kolam kalian ya Dan itu harus dipastikan dari ketinggian air Jadi bukan volume kolam secara keseluruhan ya Dihitung dari volume air yang ada di dalam kolam Nah itu harus kalian fixkan dulu ya Kalau contohnya model kolamnya bersegi-segi ya Kalian harus cari luasannya volume kolamnya yang fix Supaya nanti apapun yang kalian lakukan itu akan bisa menyesuaikan ke situ ya Contoh jumlah tebar, mesin yang digunakan, ada dosis-dosis Itu akan melihat ke sana Intinya untuk volume kolam itu Cara menghitungnya gampang sekali ya Luas alas dikalikan tinggi Jadi kalau luas alas tiap persegi Tinggal luas persegi panjang dikalikan tinggi Kalau kolamnya bulat tinggal luas lingkaran dikalikan tinggi Terus kalau kolamnya segitiga tinggal luas segitiga dikalikan tinggi Nah kurang lebih seperti itu ya Jadi volume kolam itu hanya dihitung dengan luas alas dikalikan tinggi Baiklah kawan-kawan hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya Memang videonya ini agak sedikit sangat dasar sekali ya Tapi menurut saya ini penting ya Karena tidak ada satu video saya pun yang membahas mengenai hal ini ya Karena menurut saya kemarin ini sangat gampang Tapi ternyata justru sangat banyak kawan-kawan kita yang salah Akibat tidak paham tentang menghitung volume air kolam ini Jadi supaya channel kita ini tetap bisa untuk belajar dari nol sampai mahir Makanya tetap saya buatkan videonya ya Dan saya juga mau sampaikan buat kawan-kawan yang baru lihat channel Banggulo Jangan lupa subscribe channel ini ya Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian Dan kalau andainya kalian mau ikut join atau berlangganan menonton video-video privat yang ada di channel ini Terus bisa berkonsultasi via WA Kalian tinggal tekan tombol join yang ada di sebelah subscriber saya ya Di situ ada tiga member Kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian Dan kalau contohnya kalian sudah join Atau sudah gabung di channel ini Kalian tinggal konfirmasi kembali Fasilitas langgaran kalian itu melalui DM di Instagram At channel underscore Banggulo Terus jangan lupa di follow dulu ya Biar cepat dijawab Baiklah kawan-kawan saya Banggulo Bersertaikan nilai yang ada dalam video ini Mohon undur dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Bye-bye 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 Bye-bye